Halo semua ketemu lagi sama gue Dimas disini Apa kabarnya? Mudah-mudahan lo baik-baik aja ya Kebetulan nih gue lagi pegang ROG Phone 6 Handphone Android paling buas yang bisa lo beli saat ini Dan di video kali ini gue pengen cerita sama lo Gimana pengalaman gue pake handphone ini Yang udah jadi daily driver gue selama kurang lebih 2 minggu So stay tune ya Karena gue cerita gak sampe 10 menit Oke gue langsung spill aja gimana pengalaman main game di handphone ini Ada 3 game yang mau gue mainin yaitu Genshin Impact, PUBG Mobile dan juga Mobile Legends Langsung ke game yang paling berat dulu aja nih Genshin Impact Untuk settingan bawaannya kita dikasih medium Tapi gue coba mainin pake settingan rata kanan Gue gak nemuin kendala Berasa panas sih tapi ini masih wajar Gak sampe ngeganggu jalannya permainan Lagian kalo panas kan lo bisa nih pake ROG Aero Active Coolernya Selama kurang lebih 1 jam gue mainin game ini Baterai yang kepake kurang lebih berkurang 20-30% Lanjut ke game kedua PUBG Mobile Settingan grafis bawaan yang ditawarin di handphone ini adalah HD High Tapi ini kan pake Snapdragon 8 Plus Gen 1 ya Masa iya kita gak mentokin? Settingan mentok yang bisa dibuka pas di lobby ada di Ultra HD Dengan settingan frame rate nya Ultra Lagi-lagi ini smooth banget Gue gak nemuin kendala sama sekali pas main Dan pas main pake kunai gamepad 3 nya juga gue gak nemuin kendala Dan bahkan kalo semua aksesorisnya dipake Asli ini bukan handphone Ini overkill banget Yakin nih mau lanjut Mobile Legends Gak usah lah ya gue ceritain Pokoknya udah overkill banget deh rata kanan Dan ini sih kayaknya cuma geli-geli doang ya Handphone ini mainin si Mobile Legends Sekarang gue mau ceritain tentang layar di ROG Phone 6 Gue suka nih sama layarnya ya Gak ketutupan sama poni atau punch hole Berasa luas dan gak keganggu Meskipun bezel atas dan bawahnya agak tebel Tapi masih oke kok Lagian di bagian atas kan ada kamera depannya juga Meskipun tebel tapi bezel atas dan bawahnya ini simetris ya Jadi gak berasa aneh kalo diliat Lagipula di bagian bezel atas dan bawahnya ini Ada dual stereo speaker Yang langsung menghadap ke muka gue Dan suaranya itu ajib banget Oya! Layarnya ini udah pake panel OLED ya Resolusinya 2K dengan aspek rasio 20 banding 9 Pokoknya berasa luas banget dan jernih banget Meskipun menurut gue agak kurang terang ya Tapi ini gak jadi masalah Soalnya gue lebih sering pake handphone ini di dalam ruangan Jujur sebelumnya gue sempet skeptis nih Sama hasil foto dan video di handphone-handphone flagshipnya ASUS Apalagi seri ROG-nya Gue punya pikiran ini handphone gaming Kameranya pasti standar aja Tapi ternyata gue salah Gue kagum banget sama hasil foto dan video di handphone ini Hasilnya jernih, tajem, warnanya keluar Dan ini sih kelasnya udah flagship banget Apalagi di bagian videonya Smooth banget Gak goyang dan gue berasa pake gimbal Jernih, tajem, 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 t ROG Phone 6 ini punya kapasitas baterai 6000 mAh Berasa kecil emang kalo pake handphone ini buat main game Tapi sejauh gue pake handphone ini gue ngerasa aman dan ngerasa gak kayak diburu-buru gitu Penggunaan gue itu lebih sering streaming dan juga sosial media aja Sesekali dipake main game juga dan baterainya bertahan kurang lebih 8-10 jam Tapi kalo seandainya lo ngerasa boros sama baterainya itu harusnya bukan jadi kendala ya Karena charger yang dikasih itu udah 65W Gue ngecas dari 0-100% dengan kondisi handphonenya mati Itu bisa keisi dalam waktu 45 menit aja Kebanyakan handphone gaming pasti punya desain yang agak ala RGB dimana-mana Bodinya keliatan berotot yang punya kesan kalo mau nunjukin handphone gaming itu pasti buas Tapi beda sama ASUS ROG Phone 6 ini Sebenernya ini masalah selera ya Jujur menurut gue ini desainnya cakep Gak ilangin identitasnya sebagai handphone gaming Tetep berotot, tetep punya RGB tapi ini dieksekusi dengan bagus banget Bentuknya masih tetep elegan dan gue ngerasa desainnya ini cocok kalo lo mau pake di segala suasana Banyak di luar sana handphone yang ngaku-ngaku flagship dan juga handphone gaming Mulai dari yang 2 jutaan, 4 jutaan, bahkan 9 jutaan Tapi gue yakin deh belum bisa ngelahin gimana pengalaman yang enak main game di ASUS ROG Phone 6 ini Gue yakin banget handphone gaming 2 jutaan buat main game scene impact juga pasti ngos-ngosan Karena ya harga gak bisa bohong juga kan Masih berlaku kok, pepatah ada harga ada rupa Ya ini kebukti di ASUS ROG Phone 6 ini Dengan harga 10.999.000 Lo udah bisa ngedapetin handphone dengan performa monster dan juga pengalaman main game yang lebih baik Gue Dimas undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Dadah